Aktris Kimberly Ryder mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami dugaan KDRT. Hal tersebut pun rupanya menjadi satu di antara beberapa alasan Kimberly menggugat cerai Edward Akbar. Seperti yang diketahui bahwa Kimberly Ryder telah melayangkan gugatan cerai kepada Edward Akbar pada 12 Juli 2024 lalu. Setelah sang aktris mengungkap dugaan KDRT yang terjadi, dikatakan bahwa kejadian dugaan KDRT itu juga disaksikan oleh ibunda Kimberly Ryder. Kendati demikian, Kimberly enggan menjelaskan lebih detail dugaan KDRT yang dilakukan oleh Edward Akbar. Ada pun perceraian Kimberly dan Edward Akbar saat ini masih berproses di pengadilan. Kimberly juga membawa ibunda dan bukti dugaan KDRT pada sidang hari ini. Namun sayangnya, sidang perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar yang digelar di pengadilan agama terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu lantaran eksepsi atau bantahan dari pihak Edward Akbar belum siap. Sidang beragendakan sama akan kembali digelar pada 2 Oktober 2024 mendatang. Like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.